murid dari 10 orang suci mengerut manusia juga tercengang linsuan sebenarnya memblokir serangan senjata ekstrim itu terlalu sulit dipercaya tubuh ilahi pada tahap kesuksesan yang lebih besar dia pasti memiliki tubuh dewa pada tahap kesuksesan yang lebih besar kalau tidak mustahil baginya untuk memblokirnya seru pemimpin suci dan master sekte manusia suci mempunyai ekspresi serius itu hanyalah aura tadi meskipun mereka telah memblokirnya mereka tidak senang karena kekuatan sebenarnya dari potret 10.000 naga jelas tidak terbatas pada hal ini ekspresi 10 orang suci tampak suram dia memblokirnya orang ini terlalu kuat jika mereka menggunakannya lagi mereka harus menghancurkan tubuhnya mereka pasti tidak bisa membiarkan tubuh seperti itu bertahan hidup di dunia manusia tubuh pihak lain terlalu menakutkan seperti dewa perang yang tidak bisa dihancurkan itu membuat mereka curiga bahwa pihak lain memiliki kesuksesan yang lebih besar pada tahap sembilan tubuh ilahi tubuh dewa seperti itu akan menjadi ancaman besar bagi 10.000 ras kuno jika mereka mempertahankannya tetap hidup oleh karena itu mereka ingin menggunakan kekuatan potret 10.000 naga untuk menghancurkan tubuh pihak lain sepenuhnya jadi bagaimana jika dia memiliki tingkat kesuksesan yang lebih besar dalam tubuh ilahi di depan senjata ekstrim semuanya akan menjadi abu ayo lakukan dan bunuh dia kata orang suci dari sarang 10.000 naga dengan suara yang dalam pada saat yang sama dia menyuruh mereka untuk mengontrol kekuatan mereka dan tidak mengaktifkan senjata ekstrim lainnya dipahami di belakangnya para orang suci primordial lainnya mengangguk saat berikutnya mereka membentuk segel tangan dan hukum di tubuh mereka terbang ke dalam potret 10.000 naga potret 10.000 naga telah dihidupkan kembali sepenuhnya raungan naga yang tak ada habisnya terdengar dan seluruh dunia bergetar langit dipenuhi cahaya cemerlang seolah jutaan bintang menari di langit mengaum 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 10.000 naga meraung mengguncang seluruh dunia saat ini semua makhluk hidup bersujud di tanah ah linsuan juga meraung dengan marah kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya menghubungkan ke sembilan langit dan 10 bumi tubuhnya sangat cemerlang dan hukum misterius mengelilinginya untuk melawan kekuatan senjata ekstrim kaisar mengerikan sekali auranya masih meningkat mungkinkah dia belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya manusia suci sangat terkejut di sisi lain 10.000 ras kuno juga ketakutan aura pihak lain terlalu menakutkan ia melampaui para suci biasa dan bahkan bisa melawan senjata ekstrim apakah ini tahap kesuksesan yang lebih besar dari tubuh sembilan yang ilahi sungguh menakutkan para orang suci dari keluarga ia juga terkejut keluarga mereka pernah memiliki tubuh suci pada tingkat pencapaian hebat itu cukup untuk mengejutkan langit dan membuat hantu dan dewa menangis kalau dipikir-pikir tubuh ilahi pada tingkat pencapaian hebat seharusnya serupa ledakan ledakan di langit pola dao memenuhi udara aura gambar 10.000 naga menggantung dan menembus kehampaan namun pada saat ini linsuan terlalu kuat seolah-olah biksu pedang sembilan matahari telah terlahir kembali dengan hentakan kakinya seluruh dunia bergetar hukum sembilan langit dan sepuluh bumi menari-nari di udara aura diagram segudang naga sebenarnya tidak mampu melukainya di sampingnya sembilan api ilahi telah dilenyapkan di dalam tubuh linsuan raungan naga serupa bergema itu adalah suara jiwa pedang naga besar pada saat ini dia seperti seorang kaisar agung dan segala macam pemandangan aneh muncul di sekitarnya para master sekte manusia dan para orang suci terkejut di kejauhan 10.000 ahli ras kuno merasa kulit kepala mereka mati rasa apa yang sedang terjadi mungkinkah seorang kaisar agung hidup kembali putus asa hal ini menyebabkan mereka merasa putus asa jika bukan karena potret segudang naga mereka tidak akan punya peluang sama sekali umat manusia sebenarnya memiliki pembangkit tenaga listrik yang hebat bahkan 10 orang suci primordial yang mengucapkan mantra itu menghirup udara dingin berdengung linsuan membuka matanya mata emasnya memancarkan aura yang menakutkan pedang kidi tubuhnya menyapu sembilan langit seolah membelah dunia dunia bergetar karena semua energi dihalangi olehnya niat pedang yang menakutkan melonjak ke langit seolah-olah pedang abadi akan turun dalam sekejap ia menyebar ke segala arah saat ini semua makhluk hidup merasakannya binatang-binatang itu bersujud dan manusia juga gemetar saat mereka mengangkat kepala apa yang telah terjadi aura yang menakutkan mungkinkah seorang kaisar agung hidup kembali beberapa pakar generasi tua berteriak tidak hanya hutan belantara timur tetapi dataran tengah gurun barat dan seluruh dunia roh sejati juga merasakannya aura ini terlalu kuat seolah-olah seorang kaisar agung hidup kembali mengerikan sekali pembangkit tenaga listrik besar manakah yang hidup kembali para kultifator manusia sangat bersemangat makhluk dari 10 ribu raskuno bersujud di tanah sial sebenarnya ada seseorang yang bisa melawan diagram segudang naga bagaimana ini mungkin ekspresi para tetua sarang 10 ribu naga punggung bukit finix ilahi gua kilin api dan keluarga kerajaan kuno lainnya juga berubah drastis mata mereka bagaikan pelangi yang menembus sembilan langit mereka ingin melihat siapa orang itu saya linsuan dari kaisar pusat saya akan menekan segalanya dan memadamkan kekacauan suara agungnya bergema di seluruh dunia saat ini kulit kepala semua orang meledak linsuan itu sebenarnya linsuan astaga ini tidak mungkin bukankah dia adalah generasi muda yang berbakat bagaimana dia bisa melawan senjata ekstrim sial pasti ada perubahan yang mengejutkan cepat dan selidiki seruan terdengar satu demi satu para pembudidaya manusia sangat terkejut mereka semua mengatur formasi susunan ingin mengamati dari jauh di sisi lain 10 ribu raskuno sedang mencari dengan gila-gilaan segala jenis lampu berkelap-kelip di antara langit dan bumi semua mata terfokus pada jadepul apakah sosok emas itu benar-benar linsuan melalui formasi susunan mereka melihat sosok emas dikejauhan di bawah diagram segudang naga dia berdiri di sana seperti dewa perang yang tiada taranya di bawah kakinya banyak makhluk hidup yang tunduk dan di atas kepalanya ada senjata ekstrim yang menakutkan diagram segudang naga pada saat ini pihak lain tidak takut di bawah kekuatan dengan kaisar diagram segudang naga sialan tidak mungkin bagaimana anak itu bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan dia telah melampaui seorang sage pembangkit tenaga listrik dari 10 ribu raskuno terkejut terutama para tetua keluarga kerajaan kuno wajah mereka dipenuhi keterkejutan tubuh sembilan yang ilahi penguasaan yang lebih besar tubuh sembilan yang ilahi tidak bagus kita harus membunuhnya para tetua keluarga kerajaan kuno ini berpengalaman dan berpengetahuan luas sekilas mereka mengenali bahwa itu adalah tubuh sembilan yang ilahi yang legendaris terlebih lagi itu telah dikembangkan ke tingkat yang sangat menakutkan nah kamu terlalu sombong apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami meskipun kami tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan diagram segudang naga sedikit saja kekuatannya sudah cukup untuk membunuhmu petapa dari sarang 10 ribu naga mendengus dingin dia mengendalikan diagram segudang naga dan rangkaian niat membunuh yang tiada taraf turun kekuatan kaisar yang menakutkan menyebar ke segala arah sembilan langit dan sepuluh bumi runtuh saat ini hari ini saya ingin melihat betapa kuatnya senjata dao ekstrim yang legendaris itu linsuan meraung panjang dan mengulurkan telapak tangannya itu seperti tangan raksasa yang menutupi langit saat ia meraih ke depan dia akan mengambil senjata kekaisaran dengan tangan kosong ledakan telapak tangan emas bertabrakan dengan diagram segudang naga dan aura yang menggantung mengeluarkan suara yang mengejutkan pada saat ini keberadaan menakutkan yang tertidur di 10 ribu ras kuno semuanya terbangun mereka membuka mata dan aura mereka meletus gumpalan warna merah ilahi menembus langit dan bumi mereka ingin melihat pertempuran ini dengan jelas sial seseorang bisa mengambil senjata kekaisaran dengan tangan kosong mereka terlalu kaget 2872 ledakan 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 senjata ekstrim keluarga ye keluarga gu dan kolam diok bergetar lagi seolah-olah mereka akan bangun tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu serangan ini terlalu mengerikan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya membungkuk ke arah kolam diok saat ini mereka merasakan tubuh mereka menegang dan tidak bisa bergerak sama sekali darah di tubuh mereka membeku dan jiwa mereka serasa akan meledak cahaya menyilaukan menyala linsuan mundur dan menerobos kekosongan dia hanya berhenti setelah mundur ratusan ribu mil apakah dia didorong mundur manusia bijak berseru dan buru-buru menoleh kepala keluarga ye ibu suri dari barat dan beberapa penguasa suci lainnya juga menantikannya di sisi lain para sage ras purba dan para raja purba teratas juga menaruh perhatian anak itu seharusnya dipukuli bukan itu sudah pasti dia berani melawan senjata ekstrim dia pasti sedang mencari kematian tunggu saja dia pasti akan menghancurkan pusaka suci itu para sage purba mencibir mereka sangat percaya diri dengan senjata ekstrim yang mereka miliki meskipun mereka hanya menggunakan sedikit kekuatan mereka namun tidak ada yang mampu menolaknya namun di saat berikutnya mata mereka hampir keluar itu karena aura sosok emas di depan mereka tidak melemah dan cahayanya tidak menghilang faktanya setetes darah pun tidak mengalir keluar sial dia tidak terluka bagaimana ini mungkin para sage purba tercengang dan para raja purba hampir pingsan pada saat ini para ahli yang memperhatikan jade pul semuanya tercengang seseorang sebenarnya telah memblokir senjata ekstrim dengan tangan kosong dan dia tidak terluka dia benar-benar memblokir senjata kekaisaran dengan tangan kosong jantung para sage manusia berdebar kencang ibu suri dari barat kepala keluarga ye dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi yewudao gusantong dan yang lainnya tercengang dalam mitos dan legenda situasi seperti itu hanya muncul dalam catatan kaisar purba mereka tidak menyangka lin suan mampu melakukannya penguasaan yang lebih besar dari tubuh sembilan yang ilahi yewudao mengepalkan tangannya dia harus mengembangkan penguasaan yang lebih besar dari tubuh sembilan yang ilahi kalau begitu dia mungkin bisa memblokir senjata kekaisaran dengan tangan kosong dia harus mencapai puncak jalur perang pada saat ini niat bertarung yewudao muncul para jenius muda lainnya juga sama dengan sekejap lin suan tiba di depan kinan dari jarak beberapa ratus ribu li matanya cerah dan pedang ki di tubuhnya bersenandung saat dia melihat sepuluh sosok di langit apakah ini kekuatan persenjataan kekaisaran hanya itu saja hari ini aku akan mengambil potret segudang naga ini dengan tangan kosong suara lin suan bergema di seluruh delapan desolate menyebabkan darah seniman bela diri manusia mendidih sebaliknya makhluk-makhluk kuno semuanya ketakutan menangkap senjata raja dengan tangan kosong betapa beraninya kata-kata ini terlebih lagi dia benar-benar telah melakukannya bukankah umat manusia harus dimusnahkan bunuh dia aku harus membunuhnya di sisi lain para orang suci purba dipenuhi dengan niat membunuh pihak lain terlalu menakutkan meskipun itu bukan kebangkitan sejati dari tubuh dewa yang sukses besar itu masih dikendalikan oleh lin suan dan memiliki kekuatan dewa yang tak tertandingi jika hal seperti itu ada maka itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka mereka harus membunuhnya sekali lagi dia meningkatkan kekuatan diagram segudang naga petapa dari sarang 10.000 naga meraum dengan marah para sage lainnya juga memasang ekspresi dingin di wajah mereka pada saat ini kekuatan potret segudang naga meletus sekali lagi kekuatan kaisar yang menakutkan memenuhi udara mencapai sembilan langit dan sepuluh bumi semua makhluk hidup di seluruh dunia tunduk dao besar jatuh dari langit seperti air terjun tergantung terbalik di sembilan langit Oh tidak potret segudang naga akan meletus lagi manusia bijak sangat ketakutan senjata ekstrim dao terlalu kuat serangan tadi hanyalah serangan biasa dan tidak mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari potret segudang naga jika tidak seluruh wastelen timur akan tenggelam di bawah serangan senjata ekstrim dao dengan kekuatan penuh apakah itu menakutkan bukankah saudara suan berada dalam bahaya murong kinceng senjing kiu dan yang lainnya sangat gugup saat mendengar ini ibu suri dari barat menggelengkan kepalanya dan berkata jangan khawatir mereka akan melakukan itu pertama senjata ekstrim dao adalah senjata kaisar agung tidak peduli seberapa kuatnya seorang sage dia tidak dapat mengaktifkannya sepenuhnya mampu melepaskan sebagian dari kekuatannya sudah sangat menantang surga selain itu mereka tidak berani menggunakan terlalu banyak senjata ekstrim dao karena Emperor smite semacam itu akan memicu kebangkitan senjata ekstrim dao lainnya selama kekuatannya melampaui tingkat tertentu menara kaisar barat akan terbangun pada saat itu kuali kaisar langit cermin void dan senjata dao ekstrim lainnya juga akan terbangun sedangkan untuk umat manusia kami akan mengaktifkan fondasi kami sepenuhnya ini mungkin sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh sepuluh ribu ras kuno mendengar ini murong kinceng senjing kiu dan yang lainnya menghela nafas lega namun mereka masih sangat gugup ini karena secerca aura potret segudang naga dapat membunuh seorang sage sudah sangat menantang bagi linsuan untuk bisa bertarung dengan tangan kosong membunuh linsuan memegang pedang pertempuran emas di tangannya dan menyerbu ke sembilan langit dia mengambil inisiatif untuk melawan potret segudang naga dia mendekati kematian 10 orang bijak meraung dan mengaktifkan potret segudang naga lagi meluncurkan serangan yang kuat dalam sekejap langit runtuh dan bumi retak semuanya berubah menjadi kekacauan dan tidak ada yang bisa melihat pertempuran ini dengan jelas namun semua orang bisa merasakan energi yang sangat menakutkan melonjak antara langit dan bumi seolah ingin menghancurkan seluruh dunia ledakan 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 18 suara akhir dunia terdengar berturut-turut dan seluruh dunia diselimuti oleh cahaya yang cemerlang tidak ada yang bisa membuka mata mereka orang bijak itu ingin menyaksikan pertempuran itu dengan paksa tetapi pada saat berikutnya mereka berteriak kesakitan mata mereka berdarah dan mereka berguling-guling di tanah kesakitan itu terlalu menakutkan bahkan para sage tidak dapat menontonnya huff senjata kelas ekstrim memang kuat tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh semut sepertimu jika kamu ingin membunuhku hidupkan kembali kaisar kunomu suara linsuan terdengar di dunia di saat yang sama raungan marah terdengar sial aku akan membunuhmu kamu sudah keterlaluan ini adalah suara para sage kuno meskipun penonton tidak dapat melihat situasi pertempuran hanya mendengar suara-suara saja sudah cukup untuk membuat mereka takut apa yang sedang terjadi mungkin kah linsuan lebih unggul astaga sepuluh orang bijak sebenarnya tidak dapat melakukan apapun padanya ini terlalu sulit dipercaya mengaum ledakan suara menggemparkan bumi lainnya meletus diikuti dengan jeritan yang tak terhitung jumlahnya langit berwarna merah darah dan hujan darah turun dari langit seorang suci telah hancur berantakan ah ceritan terdengar satu demi satu menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa setelah beberapa kali berteriak cahaya di langit dengan cepat surut seperti air pasang bagaimana pertempurannya melihat cahayanya tidak lagi cemerlang semua sage melihat ke arah kolam diok lagi pada saat berikutnya mereka ketakutan para sage ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan di dunia namun pada saat ini mereka tercengang dan terpana dalam kehampaan diagram sepuluh ribu naga memancarkan cahaya cemerlang dan sesosok emas berdiri diantara langit dan bumi aura keduanya bertabrakan merobek retakan yang tak terhitung jumlahnya sementara itu para sage dari para sage kuno berada dalam kondisi yang menyedihkan darah menodai kekosongan dan tubuh mereka hancur meski mereka tidak terbunuh kondisi mereka sangat menyedihkan dikalahkan 10 ribu ras kuno sebenarnya dikalahkan 10 orang bijak telah menggunakan senjata ekstrim untuk melawan linsuan tetapi mereka telah dikalahkan 2873 ini terlalu sulit dipercaya ini mungkin peristiwa besar yang akan mengejutkan seluruh dunia semua orang merasa ngeri 10 ribu ras kuno memekik tak percaya manusia sangat bersemangat hebat linsuan benar-benar menangkap senjata puncak dengan tangan kosong anak ini terlalu menantang surga sorakan terdengar satu demi satu dan harapan kembali muncul di mata mereka senjata puncak itu sungguh kuat namun kamu tidak bisa menyakitiku hanya dengan kekuatanmu suara linsuan nyaring cepat pergi atau aku akan membantai seluruh pasukan kunomu tubuh linsuan memancarkan niat membunuh dingin yang melonjak ke depan hal ini menyebabkan banyak makhluk purba gemetar ketakutan bahkan raja-raja kuno pun dipenuhi dengan keputus asaan dibawah kekuasaan pihak lain mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali anda orang bijak kuno sangat marah hingga mereka muntah darah tubuh mereka berkumpul kembali tetapi ekspresi mereka sangat jelek sejujurnya pikiran mereka masih kosong karena tidak bisa menerima seseorang bisa menangkap senjata apex dengan tangan kosong prestasi luar biasa macam apa ini mungkin hanya kaisar kuno yang mampu melakukannya namun betapa menantangnya orang seperti itu dapat dikatakan bahwa seseorang tidak akan muncul selama puluhan ribu tahun mungkinkah anak ini benar-benar memiliki kekuatan seorang kaisar kuno ya Tuhan jika pihak kemat lain dibiarkan terus berkembang 10 ribu ras kuno akan benar-benar tamat jika kaisar Lord yang lain lahir mengapa mereka masih belum yakin linsuan mendengus dingin dan pedang sembilan matahari terbang langsung membelah salah satu sage dari sarang 10 ribu naga sage itu menjerit dan mundur ketakutan para sage lainnya juga gemetar dan menghubungi diagram 10 ribu naga untuk meminta perlindungan sialan bunuh dia kita harus membunuhnya kita harus mengaktifkan diagram 10 ribu naga dengan segala cara dan melancarkan serangan yang mengejutkan biarpun kita harus menenggelamkan seluruh hutan belantara timur kita harus membunuhnya orang bijak dari sarang 10 ribu naga meraung pihak lain sebenarnya menekan mereka dengan sangat kuat ini tidak bisa ditoleransi mata para sage lainnya juga memerah ayolah aku tidak takut padamu jika anda memiliki kemampuan lakukan sublimasi hingga ekstrim ayo bertarung sampai mati linsuan mengambil langkah maju dan aura di tubuhnya meletus dia seperti kaisar besar kuno menekan delapan desolate menyebabkan 10 ribu ras kuno gemetar jika dia menggunakan diagram 10 ribu naga dengan kekuatan penuh dia mungkin tidak akan mampu menahannya namun dia tidak takut karena dia tahu ada beberapa senjata ekstrim di hutan belantara timur selama pihak lain ingin menenggelamkan gurun timur berapapun biayanya beberapa senjata ekstrim umat manusia akan dihidupkan kembali pada saat itu ras manusia akan dapat mengaktifkan penyayasan mereka jangan bertindak gegabuh para suci dari punggung Bukit Fenix ilahi dan gua kilin api juga mencoba membujuknya para orang suci dari sarang 10 ribu naga mengertakkan gigi dia berkata kenapa kamu tidak mengeluarkan senjata dao ekstrim dari punggung Bukit Fenix ilahimu dan juga senjata dao ekstrim dari gua api kilin milikmu dengan tiga senjata dao monark ekstrim menyerang saya tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya setelah mendengar ini para ahli manusia sangat terkejut apakah mereka akan menggunakan tiga senjata ekstrim mungkin tidak ada yang bisa menolaknya tidak pagoda kuning barat mungkin akan otomatis terbangun begitu dua senjata kelas ekstrim itu muncul Saint of the divine Phoenix Ridge masih menggelengkan kepalanya terlalu banyak kekhawatiran yang mereka rasakan sial manusia di masa lalu memang seperti itu mereka dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati tapi sekarang mereka ingin menyerang manusia tapi sebenarnya mereka mereka punya banyak kekhawatiran mereka bahkan tidak berani berusaha sekuat tenaga memikirkan hal itu mereka merasa sangat sedih Linsuan mencibir mengapa Anda tidak berani bergerak jika itu masalahnya bawa orang-orangmu dan enyahlah enyahlah kembali ke sarangmu jika kamu berani mengambil langkah lagi ke kota manusia aku akan langsung membunuhmu Linsuan sangat mendominasi dia tidak mundur sama sekali dia sekarang adalah penjaga umat manusia dia harus menggunakan pendirian yang kuat untuk mengusir sepuluh ribu ras kuno untuk menjamin keselamatan umat manusia berdengung nak kamu terlalu sombong di sisi danau giyok sepuluh orang suci purba tidak mengatakan apapun namun suara dingin dan bermartabat terdengar dari jauh segera setelah itu langit terkoyak dan besar turun sesosok melonjak ke langit aura menakutkan menekan sekeliling seorang suci seorang suci lainnya telah terbangun merasakan aura dan hukum sein yang sangat kuat di langit semua orang berseru tak perlu dikatakan lagi orang ini adalah seorang sein dari sepuluh ribu ras kuno suara mendesing setelah orang suci pertama beberapa sosok lagi melayang ke langit dan dengan cepat terbang menuju danau giyok segera tujuh atau delapan angka turun masing-masing aura mereka sangat kuat mereka bahkan lebih menakutkan daripada para orang suci primordial sebelumnya para pembudidaya manusia di danau giyok sangat ketakutan linsuan juga mengerutkan kening situasinya tidak baik tampaknya sepuluh ribu ras kuno menggunakan kartu as mereka lagi memang benar linsuan menemukan bahwa delapan sosok yang datang kali ini sangat aneh tubuh mereka masih ada di kristal dewa dengan kata lain kedelapan orang suci ini belum keluar dari kristal dewa namun aura di tubuh mereka sangat menakutkan tatapan mereka sangat dingin itu seperti pedang dewa yang memancarkan kekuatan mengerikan tanpa keluar begitu mereka keluar benar mereka pasti bisa menyapu semuanya tak perlu dikatakan lagi orang-orang ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan disain realm mereka sangat menakutkan seperti yang diharapkan menghadapi delapan orang suci di kristal dewa 10 orang suci primordial dengan cepat membungkuh melihat pemandangan ini semua orang semakin ketakutan kedelapan orang ini jelas merupakan leluhur yang sangat menakutkan nak apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan ras primordial hari ini kami akan memberi tahu anda kekuatan sebenarnya dari senjata ekstrim delapan leluhur mendengus dingin aura mereka juga meletus kali ini gambar 10 ribu naga berputar sekali lagi aura kaisar yang menakutkan memenuhi seluruh dunia tidak baik para penggarap manusia awalnya melihat harapan tetapi sekarang mereka putus asa kartu andalan 10 ribu ras kuno terlalu kuat linsuan juga mengerutkan kening baru saja dia telah menggunakan terlalu banyak jiwa santo pedang sembilan matahari untuk menerima senjata kaisar dengan tangan kosong saat ini jiwa biksu pedang sembilan matahari sudah sangat lemah apakah dia mampu menahan serangan ini dia tidak tahu tapi bagaimanapun juga dia harus menolak menurutmu apa umat manusia tidak memiliki siapapun saat linsuan hendak bertarung sampai mati sebuah suara juga datang dari langit yang jauh langit berkelap-kelip dengan cahaya kemasan dengan cepat menutupi seluruh langit gambar 10 ribu naga bergetar dan aura naga yang menakutkan melonjak itu berubah menjadi naga besar yang menari bertarung melawan cahaya kemasan dalam sekejap kedua belah pihak menjadi seimbang apa yang sedang terjadi apakah anak ini sedang mempermainkannya mereka menatap linsuan tapi linsuan juga terlihat terkejut aura yang menakutkan mungkinkah senjata ekstrim umat manusia telah bangkit para orang suci primordial dan delapan leluhur primordial semuanya memiliki ekspresi yang buruk jika itu benar-benar terjadi maka segalanya akan menjadi buruk tanah suci dano giok ibu suri dari barat kepala keluarga ye dan para orang suci lainnya juga merasa bingung aura yang menakutkan itu tidak lebih lemah dari senjata ekstrim senjata kelas ekstrim manakah yang telah bangkit 2874 kuali kaisar langit cermin kekosongan atau kuali naga wending tapi bukan itu mereka merasa bahwa itu bukanlah senjata ekstrim yang mereka kenal mungkinkah ada senjata ekstrim yang tidak diketahui di dunia ini dalam sekejap semua orang berseru ras manusia telah mendapatkan kembali harapan linsuan juga menoleh untuk melihat kekejauhan karena dia mendengar sembilan pedang suci matahari berkata ada di sini akhirnya sampai di sini apa itu linsuan tidak tahu mungkinkah fondasi ras manusia telah muncul dia ingat bahwa Santo pedang sembilan matahari pernah mengatakan bahwa fondasi ras manusia berada di luar imajinasi 10 ribu ras kuno mungkin fondasi yang tidak diketahui itu telah muncul cahaya kemasan menutupi langit sembilan langit dan sepuluh bumi juga mendorong aura kaisar agung untuk melawan diagram 10 ribu naga dari di dalam cahaya kemasan sesosok tubuh turun ketika dia melihat sosok ini mata linsuan membelalak tak percaya para penggarap ras manusia juga bingung siapa orang ini apakah lelaki tua ini terlihat asing mereka belum pernah melihatnya sebelumnya namun lisungsian dan yang lainnya berteriak ketakutan salam tuan istana tua apa mungkinkah dia adalah ketua istana istana abadi sebelumnya astaga ketua istana dari istana abadi sebenarnya adalah orang suci mereka berteriak ketakutan linsuan juga terkejut benar sekali lelaki tua yang datang itu tidak lain adalah sia jiwyu siapa kamu orang suci kuno dari gua kilin api berteriak dengan dingin sia jiwyu kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh belum pernah dengar tentang dia para orang suci kuno mendengus dingin para pemimpin suci dan Master Sekte juga bingung namun ekspresi ketujuh orang suci dari ras manusia tidak berubah mereka memikirkan seseorang dan langsung menghirup udara dingin tidak mungkin itu bukan dia kan kemungkinan besar selain dia siapa lagi yang punya cara untuk memblokir diagram sepuluh ribu naga para orang suci segera berbincang dan para pemimpin suci merasa kulit kepala mereka mati rasa mungkinkah lelaki tua ini memiliki latar belakang yang bagus sia jiwyu berkata dengan suara yang dalam sepuluh ribu ras kuno kamu sudah keterlaluan mungkinkah Anda ingin memulai kekacauan kelam lainnya saya menyarankan Anda untuk segera pergi dan tidak menimbulkan masalah suara sia jiwyu tidak keras tapi ada peringatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam nadanya cepat pergi hanya kamu Anda juga bisa mengatakan hal seperti itu kepada saya orang suci dari gua api kilin mencipir dia menyerang dengan telapak tangannya yang berubah menjadi tangan kilin besar dan meraihnya ke bawah dia ingin menamparkan sia jiwyu sampai mati saat melihat pemandangan ini semua orang menjadi gugup namun tatapan lin suan tetap tenang dia tahu bahwa sia jiwyu adalah seorang suci mereka harus mampu menghadapi situasi saat ini seperti yang diharapkan sia jiwyu menghela nafas ledakan tangan besar kilin meledak di udara dan darah suci berceceran di mana-mana orang suci dari gua api kilin sangat menderita karena seluruh lengannya berubah menjadi ketiadaan apa para orang suci dari sepuluh ribu ras kuno tercengang manusia juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa bahkan lin suan tercengang dia tahu bahwa sia jiwyu sangat kuat tapi dia tidak menyangka dia begitu kuat untuk dapat melukai orang suci primordial hanya dengan sekali helaan nafas metode ini terlalu menantang surga mengapa saya merasa bahwa dia tidak lebih lemah dari tubuh ilahi sembilan yang yang sukses besar semua orang terkejut pada saat ini tatapan semua ahli di dunia roh sejati berkumpul pada sia jiwyu ingin melihat ke dalam dirinya sialan beraninya kau melukaiku gua suci kilin api sangat marah api di tubuhnya melonjak ke langit saat dia ingin menyerang lagi namun dia dihentikan oleh orang suci purba tubuh orang suci primordial tersembunyi di dalam kristal ilahi tetapi matanya menembus kehampaan dan menatap ke arah sia jiwyu siapa kamu saya sudah mengatakannya sebelumnya saya sia jiwyu saya menyarankan anda untuk segera mundur dan tidak menimbulkan masalah jika tidak Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya Huff apa menurutmu kamu bisa melawan 10.000 ras kuno sendirian Anda melebih-lebihkan diri anda sendiri ras kerajaan purba kita telah bangkit kembali untuk menguasai negeri ini kalian manusia harus minggir orang suci primordial sangat kuat mereka bahkan lebih kuat dari para orang suci purba menyerang sesaat kemudian mereka meraung dan mengaktifkan diagram 10.000 naga bersama-sama diagram 10.000 naga bergemuruh dan berubah menjadi 10.000 naga yang berlari ke segala arah menyebabkan semua orang ketakutan tidak bagus mungkinkah mereka akan menggunakan serangan apokaliptik jika itu yang terjadi hutan belantara timur akan runtuh dan semuanya akan hancur tidak ada yang bisa bertahan hidup sia jiwyu masih tidak takut menghadapi pemandangan seperti itu sia o chen melambaikan tangannya dan cahaya kemasan memenuhi langit dengan cepat ia melilit gambar 10.000 naga membentuk sebuah lukisan segera cahaya diagram 10.000 naga diblokir sial dia benar-benar menolak diagram 10.000 naga bagaimana ini mungkin delapan orang suci primordial dan sepuluh orang suci primordial ketakutan benda apa itu hukum muncul di mata mereka dan menembus kehampaan saat berikutnya seorang leluhur berteriak penobatan para dewa sebenarnya adalah penobatan para dewa dari mana kamu mendapatkan benda ini penobatan para dewa yang apa binatang purba dan manusia kultifator merasa bingung namun ekspresi para orang suci berubah secara drastis terutama para biksu gurun barat kelopak mata mereka bergerak-gerak mungkinkah itu benar-benar hal itu mereka terkejut sia jiwyu berkata dengan acuh tak acuh saya mendapatkannya dari gunung roh apakah anda masih ingin menyerang gunung roh memang ada di sana para biksu kuil sepuluh ribu budha terkejut dan meneriakan amitabha yang lainnya bingung guru benda apa itu ya apakah penobatan para dewa sangat kuat biksu kuil sepuluh ribu budha berkata dengan suara yang dalam penobatan para dewa adalah harta karun yang dimurnikan secara pribadi oleh seorang tirk itu digunakan untuk menyegel musuh yang kuat apa ini adalah harta karun yang dimurnikan oleh seorang tirk bukankah itu senjata kelas ekstrim semua orang terkejut tidak heran ia bisa menolak diagram sepuluh ribu naga apakah itu pencarian dong hua para orang suci terkejut biksu kuil sepuluh ribu budha mengangguk ya itu adalah dong hua pencarian dong hua tirk telah menyempurnakan penobatan para dewa dan menyegel musuh yang tiada taranya di gunung roh setelah bertahun-tahun musuh kuat itu mungkin telah berubah menjadi abu namun penobatan para dewa telah diturunkan namun itu itu adalah senjata tirk tidak ada yang bisa menyentuhnya mereka tidak menyangka sia jiwyu akan menggunakannya untuk melawan diagram sepuluh ribu naga sia jiwyu ini sungguh menakutkan kekuatannya jelas jauh melampaui kekuatan seorang suci iya dia sebenarnya bisa menggunakan penobatan para dewa kekuatan ini sangat menantang surga pencarian dong hua para kultifator manusia berdiskusi dengan penuh semangat tidak banyak legenda tentang tirk ini dan mereka tidak tahu banyak tentang dia mereka tahu tentang kaisar langit yei kaisar void dan yang lainnya namun orang suci keluarga yei mengatakan bahwa dong hua tirk sangat menakutkan kekuatannya mengguncang dunia dan dia peduli pada rakyat jelata ketika kaisar langit keluarga yei masih muda dia menerima ajaran dong hua tirk itu sebabnya dia bisa menjadi kaisar langit saat kata-kata ini keluar semua orang tersentak apa kaisar langit yei menerima warisan dong hua tirk ini terlalu sulit dipercaya kita harus tahu bahwa kaisar kaisar langit yei adalah eksistensi yang sangat menakutkan dia menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri dan dikabarkan bahwa dia telah naik menuju keabadian sosok cemerlang seperti itu sebenarnya adalah murid dong hua agung kita hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya dong hua agung penobatan para dewa yang ditinggalkannya jelas sangat berguna 2875 sial dia benar-benar memblokirnya orang bijak purba mengertakkan gigi delapan leluhur mencibir apakah kamu pikir kami tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena kamu memblokir potret sepuluh ribu naga apakah kamu pikir kamu bisa melawan begitu banyak dari kita sendirian mereka memancarkan aura dingin menyerang membunuh mereka bunuh semua pembangkit tenaga listrik manusia di jade pool saya ingin menghancurkan umat manusia mendengar ini ekspresi linsuan berubah drastis dia buru-buru berkata siatua lakukanlah meskipun pihak lain memiliki delapan leluhur dengan kekuatannya dan kekuatan sia jiwi serta setelah tujuh orang suci mereka seharusnya mampu melawan mereka tidak perlu terburu-buru melihat senyum sia jiwiu linsuan tercengang mungkinkah ada orang lain yang datang memang tidak lama kemudian suara lain terdengar antara langit dan bumi mengendarai pedang dan mengendarai angin aku akan melenyapkan iblis antara langit dan bumi semua iblis tunduk kepadaku pedang anggur abadi suaranya terdengar sangat riang dan nyaman semua orang sangat terkejut kemungkinan besar ahli luar biasa lainnya telah turun di sisi manusia para orang suci tercengang linsuan juga melebarkan matanya mungkinkah dia gemetar karena kegembiraan dan matanya bersinar dengan cahaya dingin di kolam biok naga merah juga bergumam pelan tidak mungkin apakah pria itu ada di sini sial kalau itu benar dia aku harus membuatnya mengembalikan sari nagaku mata naga merah juga berwarna merah dia memikirkan seseorang linsuan melonjak ke langit tuan anggur apakah itu anda suara mendesing cahaya pedang melesat melintasi kehampaan dan pedang abadi bermekaran di atas pedang abadi seorang pria berjubah panjang setengah terbaring di kehampaan dia memegang labu anggur di tangannya dan matanya sedikit mabuk anak kecil bagus sekali pria itu mengguncang labu anggur dan berkata sambil tersenyum rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan ada janggut di wajahnya dia terlihat sangat ceroboh namun matanya seperti bintang semua orang tahu bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik super namun yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa pembangkit tenaga listrik super ini sebenarnya terkait dengan linsuan astaga linsuan ini benar-benar mereka sangat terkejut sia jiwyu yang baru saja keluar adalah penguasa istana lama istana abadi sedangkan linsuan adalah penguasa istana saat ini tidak perlu membicarakan hubungan mereka Winesword immortal yang baru muncul tampaknya memiliki kekuatan yang menantang surga selain itu dia sebenarnya berhubungan dengan linsuan siapa linsuan ini tiba-tiba mereka mulai berspekulasi tentang identitas linsuan linsuan mengabaikan pikiran mereka pada saat itu dia hanya memperhatikan lord alkohol dia sangat bersemangat benarkah itu kamu tuan alkohol itu hebat kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi bagaimana bisa tuan alkohol tertawa terbahak-bahak saya sudah mengatakannya sebelumnya saat kamu besar nanti kita akan bertarung berdampingan saat dia berbicara dia melemparkan labu itu cobalah ini anggur roh saya yang baru diseduh linsuan mengambilnya dan meneguk tiga kali lalu dia berkata luar biasa tuan alkohol ayo bertarung berdampingan 10.000 sinar cahaya bermekaran dari tubuhnya meskipun dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan hukum setelah melawan senjata tertinggi kekuatan tubuh ilahi kesuksesan besarnya sudah cukup untuk menekan segalanya di sisi lain para orang suci purba dan leluhur-leluhur memiliki ekspresi suram pihak lain telah mengirimkan dua pembangkit tenaga listrik super dalam sekejap mata ini benar-benar diluar dugaan mereka namun salah satu leluhur dari sarang 10.000 naga mencibir itu hanya dua pembangkit tenaga listrik bagaimana mereka bisa melawan kita delapan dari mereka sangat kuat dan mereka tidak percaya bahwa pihak lain akan mampu melawan mereka siapa bilang mereka hanya berdua Lord alkohol minum dan tersenyum jangan khawatir nanti aku akan menggunakan darahmu untuk menyeduh sepoci anggur yang enak matanya berbinar mencari kematian orang-orang suci purba dan nenek moyang leluhur sangat marah pihak lain sebenarnya ingin menggunakan darahnya mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri sungguh angan-angan di saat yang sama mereka terkejut mungkinkah lebih banyak manusia yang kuat telah datang mengapa ada begitu banyak pusat kekuatan manusia kita harus tahu bahwa orang-orang suci di tanah suci tertinggi daudit indas oleh potret naga segudang mungkinkah orang-orang suci itu juga telah terbangun leluhur apa yang harus kita lakukan para orang suci bertanya penobatan para dewa nenek moyang dari sarang 10.000 naga mengertakkan gigi jika bukan karena penobatan para dewa mereka bisa menggunakan potret raja segudang untuk membunuh pihak lain secara langsung tapi sekarang potret 10.000 naga mereka telah disegel brengsek mari kita lihat apa yang mampu mereka lakukan seorang leluhur berjalan keluar ini adalah nenek moyang dewa buaya laut selatan dia sangat menakutkan dia berubah menjadi buaya dewa besar yang panjangnya puluhan ribu mil dia menghapus langit dan matahari saat dia menekan hukum yang ia miliki bisa melenyapkan seorang saint secara langsung itu terlalu menakutkan para penggarap danau giyok sangat ketakutan nenek moyang leluhur ini terlalu menakutkan nenek moyang dewa buaya laut selatan menyerang dewa alkohol di langit mati kekuatan mengerikan melonjak keluar membentuk tombak dewa yang menembus ke depan serangannya bisa membunuh seorang saint menghadapi serangan yang begitu mengerikan lord alkohol masih terbaring malas di atas pedang terbang dia melirik dengan acuh tak acuh lalu melambaikan jarinya berdengung lingkaran tanda hitam terbang dari tangannya dan berkedip-kedip di langit kemudian mereka tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi lubang hitam yang menyebar ke depan seperti binatang buas yang melahap segalanya dengan ledakan kemampuan ilahi yang menakutkan dilahap tak hanya itu dewa buaya laut selatan juga berteriak ngeri sial pergilah ia menyadari bahwa lubang hitam juga telah menyelimuti dirinya kekuatan spasial belaka tidak sebanding dengan satu serangan pun nenek moyang dewa buaya laut selatan mencibir tubuhnya yang besar bergoyang dan menghancurkan kehampaan namun dia tidak bisa lepas dari pola dao hitam pola dao yang memenuhi langit menyelimuti dirinya sepenuhnya melahap Lord alkohol bergumam ketika pola dao hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dewa buaya laut selatan berteriak ngeri sialan kekuatanku beraninya kamu menyerap kekuatanku dia berteriak dengan gila ketika dia mencoba membebaskan diri namun dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali adegan ini mengejutkan semua orang siapa pihak lainnya dia terlalu menakutkan untuk bisa menaklukkan leluhur dengan mudah ledakan kekosongan di langit terbelah saat cahaya ilahi menembus sembilan langit nenek moyang leluhur menyerang tetapi wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar karena marah pada saat itu banyak kekuatannya telah terhisap pedang yang memakan sial kamu punya pedang pemakan dewa buaya laut selatan berteriak ngeri yang lain juga kaget apa pedang pemakan lima pedang dunia sial sial ekspresi para orang suci dan leluhur-leluhur berubah pedang pemakan adalah salah satu dari lima pedang dunia itu sama terkenalnya dengan jiwa pedang naga kekuatannya sungguh tak terbayangkan itu bisa melahap segala sesuatu di dunia tidak ada yang menyangka bahwa tidak lama setelah jiwa pedang naga muncul pedang dewa tak tertandingi lainnya pedang pemakan akan muncul itu terlalu menakutkan tidak ada yang tahu apakah tiga pedang pedang dewa legendaris lainnya akan muncul 2876 legenda lima pedang dunia telah ada selama puluhan ribu tahun siapa sangka kekacauan yang disebabkan oleh 10.000 ras kuno akan menyebabkan pedang naga besar dan pedang pemakan muncul bersamaan jangan bertindak gegabuh kata leluhur sarang 10.000 naga dengan suara yang dalam leluhur ras dewa buaya laut selatan mendengus dan mundur dengan ekspresi muram dia tidak menyangka pihak lain memiliki pedang pemakan tidak baik baginya untuk menyerang lagi namun jika dia punya kesempatan dia pasti akan membunuh pihak lain dia ceroboh tadi dia tidak takut pada pihak lain jadi bagaimana jika itu adalah pedang pemakan dia akan menggunakan kekuatan sucinya untuk menghancurkan tubuh pihak lain mari kita gunakan senjata ekstrim kedua kata leluhur sarang 10.000 naga dengan suara yang dalam baiklah leluhur dari punggung bukit Phoenix ilahi mengangguk tampaknya inilah satu-satunya cara tidak ada jalan lain situasi saat ini telah melampaui ekspektasi mereka potret 10.000 naga telah diblokir dan pihak lain memiliki dua ahli super selain itu linsuan membuat mereka sakit kepala jika mereka tidak menggunakan senjata ekstrim sekarang mereka mungkin harus mundur mundur bagaimana mereka mau melakukan itu mereka telah merencanakan begitu lama dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh manusia jika mereka mundur sekarang bukankah mereka akan diejek terlebih lagi delapan leluhur telah datang kali ini selama mereka mengendalikannya dengan hati-hati mereka tidak akan membuat khawatir senjata ekstrim lainnya karena mereka telah mengambil keputusan maka sein wanita dari punggung bukit Phoenix ilahi mengeluarkan suara gemuruh yang panjang hantu burung Phoenix keluar dari tubuhnya dan menutupi sembilan langit seketika seluruh dunia mulai berguncang suara gemuruh datang dari divine Phoenix reach di kejauhan seberkas cahaya melesat melintasi sembilan langit dan terbang menuju kolam diok dengan pancaran cahaya yang tak terkalahkan kemanapun ia melewatinya kehampaan berubah menjadi ketiadaan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dibawah bersujud dan gemetar bahkan ada yang retak dan berubah menjadi kabut berdarah senjata ekstrim ini adalah aura tirk yang ekstrim senjata tingkat ekstrim lainnya telah lahir semua orang di dunia terkejut 10.000 ras kuno gemetar karena kegembiraan di sisi lain manusia diliputi keputus asaan ibu suri kepala keluarga ye tujuh orang bijak linsuan dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius mata sia jiwyu berkedip lord alkohol masih terlihat acuh tak acuh senjata ekstrim itu merobek kehampaan dan langsung sampai di atas kolam diok aura tirk yang mengerikan aura tirk menutupi area tersebut gambar 10.000 naga bergetar dan penobatan para dewa terus bergulir namun ia masih berhasil menahan diagram 10.000 naga hal ini membuat semua orang menghela nafas lega untungnya mereka masih bisa menahan diagram 10.000 naga jika tidak mereka akan menghadapi dua senjata ekstrim kemungkinan besar tidak ada yang mampu melawannya sekarang ada satu tambahan jika linsuan masih sekuat sebelumnya dia mungkin bisa mengambil senjata raja dengan tangan kosong apalagi ada dua kultifator super kuat masih ada secerca harapan bagi umat manusia namun para biksu purba itu mendengus dingin di langit sinar cahaya tak berujung berubah menjadi roh ilahi Phoenix dan ribuan sinar cahaya jatuh darinya masing-masing berubah menjadi dao besar menakutkan yang terjalin di langit Phoenix Bell senjata ekstrim dari divine Phoenix reach pada saat ini karena diaktifkan oleh leluhur tua dari punggung bukit Phoenix ilahi ia mengeluarkan suara yang jernih dan merdu weng seratus ribu puncak gunung tiba-tiba meledak dan jutaan daratan langsung tenggelam berubah menjadi kegelapan itu terlalu menakutkan sedikit saja kekuatan senjata ekstrim sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai tidak ada yang bisa menahannya di tanah suci danau Giok para master sekte dan orang suci gemetar menghadapi senjata ekstrim mereka sekali lagi ditekan hingga mereka tidak bisa bernafas mereka tidak bisa menolak sama sekali di luar linsuan mendengus dingin tubuhnya mekar dengan cahaya dan rantai dewa emas mengelilinginya dia menggunakan fisiknya yang kuat untuk melawan kekuatan kaisar sebuah lubang hitam tak berujung muncul di samping Lord alkohol dengan cepat melahap energi mengerikan ini sia jiwi berdiri di sana tanpa bergerak matanya sepertinya telah berubah menjadi dua alam semesta dan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari tubuhnya lonceng Phoenix jika itu diaktifkan oleh seorang kaisar kita benar-benar tidak akan bisa menolaknya tapi sekarang kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku hari ini aku aku akan mengambilnya dengan tangan kosong sia jiwi menonjol meski wajahnya sudah tua saat ini dia seperti gunung yang berdiri tegak di kehampaan Anda ingin mengambil senjata kaisar dengan tangan kosong lelucon yang luar biasa mati untukku leluhur tua divine Phoenix rich tertawa sinis dan menyerang dengan serangan yang mengejutkan Phoenix bell berputar di langit membawa jutaan dao besar saat ia menyerbu gumpalan cahaya berubah menjadi bayangan burung Phoenix menutupi langit dan menutupi bumi saat ia menyerang sia jiwi langit dipenuhi dengan api ilahi burung Phoenix lahir dari api dan dapat membakar segalanya sia jiwi berteriak dengan dingin jubahnya berkibar dan dia mengulurkan kedua tangannya dua bintang dengan cepat terbentuk di telapak tangannya pada akhirnya mereka membesar dan berubah menjadi dua alam semesta langit berbintang ledakan ledakan kedua telapak tangan membawa alam semesta langit berbintang dan bertabrakan dengan burung Phoenix yang terlahir kembali dari api suara gemuruh terdengar saat langit runtuh dan bumi retak retakan hitam besar menari-nari dengan liar di langit dan semua kehampaan runtuh seolah dunia telah terbalik api mengerikan menyebar ke segala arah dan kegelapan muncul di langit bintang-bintang yang memenuhi langit sepertinya telah tergantikan segala macam pemandangan aneh muncul itu sangat menakutkan dan semua raja primordial pemimpin suci dan master sekte merasakan hawa dingin di hati mereka metode ini terlalu menantang surga setelah serangan itu langit berbintang yang gelap menghilang dan api Phoenix yang menakutkan juga menghilang langit kembali jernih sekali lagi sia jiwi berdiri di sana dan menarik kembali telapak tangannya dia tidak terluka sepuluh ribu ras kuno tercengang di pihak ras manusia mereka juga berseru dia telah mengambil senjata kaisar dengan tangan kosong astaga orang lain telah mengambil senjata kaisar dengan tangan kosong terlebih lagi kekuatan senjata kaisar kali ini bahkan lebih mengerikan itu terlalu menakutkan dia benar-benar seorang sage super mengapa mereka tidak tahu bahwa umat manusia memiliki kekuatan yang begitu besar sebelumnya terlebih lagi dia adalah seorang sage yang hidup dia tidak disegel dalam kristal dewa semua orang berteriak ketakutan mereka melihat harapan sekali lagi wajah para orang suci primordial suram dan leluhur primordial dari punggung bukit Phoenix ilahi memasang ekspresi garang sial dia memblokirnya pihak lain benar-benar memblokir serangannya bagaimana ini mungkin sial siapa pihak lainnya sang patriark dari sarang 10.000 naga meraung jangan melawannya secara langsung dia mungkin monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya kekuatannya menantang surga ayo cepat dan gunakan lonceng Phoenix dan diagram 10.000 naga untuk menerbangkan penobatan para dewa lalu kita akan mengumpulkan dua senjata kaisar dan membunuh mereka mereka pasti tidak akan bisa menolak baiklah delapan leluhur dan 10 orang suci primordial bergerak bersama dentang Phoenix Bell memancarkan cahaya yang sangat cemerlang hantu Phoenix bergerak di langit dan bersama dengan diagram 10.000 naga mereka dengan cepat membombardir penobatan para dewa penobatan para dewa menurunkan dau besar yang tak terhitung jumlahnya untuk menyegel segalanya tapi sekuat apapun itu ia tidak bisa menahan serangan dua senjata kaisar dalam sekejap penobatan para dewa bergetar seolah-olah akan jatuh dari langit tidak bagus itu berbahaya Ibu Suri dan yang lainnya ketakutan jika penobatan para dewa jatuh kekuatan kedua senjata kaisar akan cukup untuk menghancurkan mereka dalam sekejap menara kaisar barat cepat dan hidupkan kembali Ibu Suri dan tokoh dikdaya lainnya di tanah suci dan ogyok berkomunikasi dengan menara kaisar barat namun mereka tidak dapat menghidupkannya kembali dalam waktu singkat hal ini membuat mereka semakin cemas dan gelisah di sisi lain para bangsawan purba sangat bersemangat ini bagus sekali dua senjata kelas ekstrim umat manusia pasti sudah mati benar sekali bagaimana semut ini bisa melawan kita 2877 dengan booming penobatan para dewa akhirnya diundur diagram 10.000 naga berkedip lagi dan 10.000 naga membubung ke langit mereka merobek kehampaan membentuk retakan yang mengerikan pada saat ini semua manusia kultifator di dunia klasik berlutut di tanah wajah mereka dipenuhi keputus asaan mereka telah membebaskan diri kedua senjata tirk akan bekerja sama untuk membunuh mereka di langit diagram 10.000 naga melepaskan aura tirk yang ekstrim dan lonceng Phoenix terus berputar keduanya akan bekerja sama untuk membunuh Lin Suan Xia Jiu Yu dan Lord alkohol Lin Suan meraung dan menggunakan tubuh dewa kesuksesannya yang lebih besar bersiap untuk bertarung sampai mati saat ini ledakan keras datang dari hutan belantara timur segera setelah itu pilar cahaya kemasan melesat ke langit dan terus menyebar aura tirk yang menakutkan muncul lagi menekan sembilan langit pada saat ini 10.000 ras kuno gemetar kulit kepala mereka mati rasa senjata apex senjata apex lainnya telah lahir sial itu adalah senjata ekstrim umat manusia mereka mereka merasa tubuh mereka akan meledak karena tekanan ini jelas bukan senjata ekstrim dari 10.000 ras kuno tekanan di pihak umat manusia langsung berkurang di saat yang sama mereka terkejut senjata tirk lainnya telah muncul Yehudao Patriar keluarga Yeh dan petapa keluarga Yeh berseru kuali kaisar langit itu adalah kuali langit dan bumi apakah kuali kaisar langit keluarga Yeh sudah terbangun para sage lainnya ibu suri kepala keluarga Gu dan para master sekte lainnya juga membelalakan mata mereka bagaimana kaisar langit kualdron bisa bangkit kita harus tahu bahwa menara kaisar barat belum terbangun bagaimana kaisar langit kualdron bisa bangkit mungkinkah segel diagram 10.000 naga telah rusak tidak mungkin bagaimana kaisar langit bisa bangkit di pihak 10.000 ras kuno orang suci primordial dan leluhur primordial juga berteriak seolah-olah mereka melihat hantu meskipun mereka telah menggunakan dua senjata ekstrim mereka tetap berhati-hati agar tidak membuat salah satu dari mereka khawatir belum lagi kuali kaisar langit bahkan menara kaisar barat yang begitu dekat dengan mereka belum terbangun belum lagi kaisar langit kuali yang lebih jauh lagi sialan apa yang terjadi mungkinkah para penggarap keluarga Yeh telah dengan paksa membangunkan kaisar langit tapi bagaimana mereka melakukannya untuk sesaat semua leluhur primordial tercengang sia jiwyu dan Lord alkohol mengungkapkan senyuman linsuan sangat khawatir dari kelihatannya bukan hanya sia jiwyu dan Lord alkohol yang menyerang manusia kuali kaisar langit terbang keluar dari keluarga Yeh dan melayang di atas sembilan langit memancarkan aura jalan agung bersenandung dibawah puncak langit dan bumi sesosok tubuh berjalan dengan cepat membuatnya tampak seperti dewa apa yang sedang terjadi seseorang benar-benar telah mengaktifkan Celestial Tyrk Cauldron siapa itu apakah itu orang suci dari klan Yeh para elit dari sepuluh ribu ras kuno menatap sosok itu dibawah para penggarap keluarga Yeh dan para penggarap tanah suci lainnya semuanya menoleh dan melihat ke atas hal itu terutama berlaku pada orang suci dari klan Yeh Liv Daodenir dan Yang Ki mereka tidak tahu siapa orang itu suara mendesing kuali kaisar langit tiba di dekat kolam diok dalam sekejap itu bersinggungan dengan penobatan para dewa menolak potret segudang naga dan lonceng Phoenix apa yang salah apakah anda menindas kami manusia karena kami tidak memiliki senjata kekaisaran suara orang itu sedingin es ini adalah sosok yang mengesankan dengan kepala penuh rambut putih itu sangat menarik perhatian namun meski orang ini berambut putih dia tidak terlihat tua wajahnya setajam pisau dan dia tampak berusia tiga puluhan tentu saja mereka tidak akan tertipu oleh penampilan ini harusnya adalah seorang ahli yang yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya aura pihak lain terlalu menakutkan dan aneh itu benar-benar berbeda dari jalur emas di atas warnanya hitam pekat seperti tinta seperti awan iblis yang menyelimuti sekelilingnya adegan ini terlalu aneh sosok iblis yang mengendalikan kuali kaisar langit yang bersinar dan suci sungguh sulit dipercaya belum lagi mereka bahkan patriar klan Yeh Yehudao dan pakar klan Yeh lainnya tercengang siapa orang ini dia sama sekali bukan orang suci dari klan Yeh bagaimana dia bisa mengendalikan kuali kaisar langit klan Yeh mungkinkah pihak lain telah dengan paksa merebut kuali kaisar langit klan Yeh tapi bagaimana mungkin kuali kaisar langit adalah senjata ekstrim siapa yang bisa merebutnya selain para ahli klan Yeh tidak ada yang bisa menggunakannya jadi dalam sekejap para ahli keluarga Yeh semua tercengang ketika para ahli dan orang suci dari tempat suci dan sekte lainnya mengetahui hal ini mereka juga tercengang mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi linsuan juga sangat terkejut tidak peduli bagaimana dia melihatnya orang ini tidak terlihat seperti ahli klan Yeh teknik budidaya klan Yeh sangat jelas dan istimewa itu emas bagaimanapun klan Yeh memiliki garis keturunan seorang tirk meskipun mereka hanya memiliki tubuh suci teknik budidaya orang lain tetap sama itu semua adalah teknik budidaya tirk namun orang di depannya benar-benar berbeda seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat seperti tinta ini hanyalah teknik budidaya setan selain itu melihat aura iblis pihak lain linsuan curiga bahwa iblis besar tebing kayu hitam telah dibangkitkan sial mungkinkah ini seseorang dari ras iblis untuk sesaat linsuan curiga bahwa ras iblis telah merebut senjata dao ekstrim dan ada di sini untuk membunuh umat manusia namun dari nada dan penampilan pihak lain sepertinya dia berpihak pada umat manusia oleh karena itu untuk sesaat dia tertegun sudut bibir sia jiwyu dan Lord alkohol melengkung anda akhirnya di sini siapa kamu di depan para leluhur gua api kilin berteriak dengan dingin wajah mereka sangat suram sial kenapa umat manusia begitu aneh setiap saat pada saat kritis pembangkit tenaga listrik akan melompat keluar dan pihak lain akan membawa senjata ekstrim dao mereka juga sangat familiar dengan senjata ekstrim dao ini kuali kaisar langit adalah senjata dao ekstrim yang sangat menakutkan yang ditinggalkan oleh kaisar langit ye saya adalah master iblis kalian semut primordial sebenarnya berani mengancam umat manusia mengapa kamu tidak berlutut dan menerima kematianmu master iblis bahkan lebih sombong sama sekali tidak menaruh perhatian pada 10.000 ras kuno ini bahkan ketika menghadapi para orang suci primordial dan leluhur primordial dia masih menekan mereka dengan cara yang sangat mendominasi semut kami semut raja-raja primordial itu semuanya tercengang para pembangkit tenaga listrik dan orang suci primordial sangat marah hingga mereka muntah darah brengsek brengsek pihak lain sebenarnya tidak menaruh perhatian pada mereka mencari kematian orang-orang kudus dan bapak bangsa itu meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan senjata tirik di atas kepala mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang tak tertandingi namun master iblis yang baru masih tidak takut dia juga mendengus dingin dengan lambayan telapak tangannya ki iblis yang tak ada habisnya membentuk tangan hitam besar yang langsung meraih kuali kaisar langit dan menghantamkannya ke depan dibawah serangan ini langit runtuh dan bumi retak seolah-olah itu akan menghancurkan dunia retakan tak berujung muncul menyebabkan ekspresi para orang suci dan leluhur primordial berubah brengsek blokir mereka dengan gila-gilaan mengaktifkan dua senjata tirk membentuk hukum dao besar yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti mereka dan pasukan primordial di bawah kalau tidak serangan ini sudah lebih dari cukup untuk membuat semua orang menjadi abu setelah serangan ini gunung dan sungai hancur dan darah mengalir seperti sungai kelompok tentara primordial lainnya terbunuh bahkan dao besar yang ditetapkan oleh dua senjata dao ekstrim pun hancur 2878 para orang suci purba dan leluhur purba juga merasakan darah mereka mendidih bahkan beberapa diantaranya mengalami luka-luka wajah mereka sangat suram sial apakah pihak lain itu gila dia benar-benar menggunakan senjata ekstrim seperti ini mungkinkah dia benar-benar ingin menghancurkan dunia ini orang-orang di sisi danau giok juga memuntahkan banyak darah wajah mereka dipenuhi ketakutan sial apakah dia disini untuk menyelamatkan umat manusia atau untuk menghancurkan dunia tubuh mereka gemetar orang di depan mereka terlalu kuat dia baik dan jahat meskipun dia datang demi umat manusia metodenya sangat arogan seolah-olah dia tidak punya keraguan bahkan jika mereka menghancurkan dunia ini dia tidak akan peduli metode seperti itu tidak hanya membuat takut umat manusia tetapi juga sepuluh ribu ras kuno karena orang seperti itu tidak punya keraguan jika mereka benar-benar bertarung sepuluh ribu ras kuno mungkin akan menderita kerugian besar sialan cepat hentikan penobatan para dewa kaisar langit kaldron pasti tidak bisa membiarkan mereka menggunakan senjata ekstrim mereka lagi Patriark sarang sepuluh ribu naga meraung Patriark gua api kilin juga berteriak dengan dingin jika tidak berhasil mereka akan menggunakan senjata ekstrim mereka mereka juga berencana menggunakan senjata ekstrim ketiga mereka tidak perlu terburu-buru mari kita segel senjata ekstrim mereka terlebih dahulu kami akan melawan mereka jumlah orang mereka lebih sedikit jadi kami tidak yakin mereka bisa menolak kami delapan leluhur primordial dengan cepat berbicara memang benar pihak lain memiliki sosok yang menakutkan tetapi mereka memiliki banyak orang suci di pihak mereka jika mereka menyerang bersama mereka tidak percaya pihak lain bisa melawan sial mereka terlalu tidak tahu malu dibawah naga merah dan yang lainnya mengertakan gigi raja iblis berambut putih mendengus dingin menyerang Anda sedang mendekati kematian kalian semu tidak cukup untuk bertarung di depanku dia terlalu sombong leluhur primordial sangat marah hingga mereka memuntahkan darah dengan gila-gilaan raja iblis berambut putih berteriak dengan dingin dengan darah iblisku aku akan membunuh sampai ke sembilan surga siapapun yang ingin menyerang silakan melakukannya apa menurutmu kami akan bertarung satu lawan satu delapan leluhur berjalan dan sepuluh orang suci primordial melakukan hal yang sama kekuatan mengerikan melonjak menyelimuti sia liwyu dan yang lainnya sepenuhnya linsuan mendengus dingin dan cahaya di sekitar tubuhnya meluap ke langit Lord jiw menggunakan pedang pemakan dan mengelilinginya sia jiwyu seperti dewa alam semesta dan raja iblis semacam ini bahkan lebih menakutkan demoniki memenuhi langit seolah ingin menjungkir balikan seluruh dunia siapa yang berani berdiri bersamaku tepat pada saat ini suara dingin yang menggigit terdengar dari langit kemudian sesosok tubuh turun menginjak-injak semua tempat pedangku tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin meminum darah orang suci tawa gila terdengar saat sosok biru berubah menjadi cahaya pedang membelah kehampaan itu telah muncul para ahli manusia telah muncul lagi dibawah para pejuang manusia berseru dalam waktu singkat ini terlalu banyak kejutan bagi mereka pertama raja iblis berambut putih muncul dan menggunakan celestial tir cauldron kemudian dua sosok menakutkan muncul tidak hanya itu mereka juga sangat kuat tokoh kuat ketiga juga telah tiba begitu dia muncul hutan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dengan lambayan tangannya orang-orang yang terluka di danau peri langsung sembuh astaga sungguh ajaib lukaku sebenarnya sudah pulih siapa orang ini dia adalah orang suci tipe kehidupan yang lain berteriak ketakutan saat mereka merasakan kekuatan yang berlimpah linsuan merasa kekuatan di tubuhnya juga telah pulih faktanya bahkan jiwa tubuh ilahi sembilan matahari telah menjadi sedikit lebih kuat ini membuatnya bahagia tapi dia tidak bisa mempedulikannya sekarang matanya tertuju pada sosok di depannya salah satu dari mereka turun dengan kuat menginjak injak semua tempat ayah apakah itu kamu linsuan berteriak ia menyadari bahwa ia terlalu familiar dengan sosok tersebut itu adalah ayahnya linsan apa saat suara ini terdengar semua orang tercengang manusia dan sepuluh ribu ras kuno semuanya tercengang ayah di antara tokoh-tokoh ini ayah linsuan sebenarnya ada di antara mereka tidak mungkin linsuan sebenarnya memiliki latar belakang yang bagus ayahnya adalah seorang suci yang sangat menakutkan para ahli ras manusia semuanya tercengang orang-orang dari sepuluh ribu ras kuno bahkan lebih ketakutan bocah ini terlalu aneh dia kuat dan dia mengenal sia jiwyu tuan alkohol dan pakar baru ini sebanyak enam sosok telah muncul dan tiga di antaranya terkait dengan anak ini sial prestasi masa depan anak ini mungkin tidak terbatas mereka harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya orang suci primordial ini memandang linsuan dengan mata pembunuh sosok yang mengesankan itu menoleh dan menatap linsuan sambil tersenyum suan er kamu sudah benar-benar dewasa anda bisa berdiri sendiri sekarang ayah linsuan berjalan dengan penuh semangat matanya merah linsan tersenyum sekarang bukan waktunya untuk bicara setelah mengalahkan sepuluh ribu ras kuno ayo minum yang enak baiklah linsuan mengepalkan tangannya mari bergabung dan kalahkan sepuluh ribu ras kuno ini dia sangat bersemangat dia tidak menyangka tidak hanya bertemu Lord alkohol di sini tapi juga ayahnya di saat yang sama dia sangat terkejut ayahnya dan Lord alkohol sepertinya saling mengenal dan hubungan mereka tidak biasa apa yang sedang terjadi ayahnya sebelumnya hanyalah seorang kultifator biasa meskipun dia kuat itu hanya ada di domain Tianwu namun kini ia telah menjadi seorang saint yang gigih dan kuat dan sepertinya dia sedang menjalankan misi rahasia bersama Lord alkohol dan yang lainnya linsuan merasa ayahnya dan yang lainnya sepertinya sedang mempersiapkan rencana yang mengejutkan tapi dia tidak tahu apa itu mungkin rencana ini akan mempengaruhi keselamatan umat manusia tentu saja sekarang bukan saat yang tepat untuk bertanya linsan menoleh dan melihat ke delapan baren suara nyaringnya terdengar saya linsan siapa yang berani melawanku anda melebih-lebihkan diri anda sendiri apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan kami tanpa senjata puncak ras manusia bukanlah apa-apa di sisi berlawanan sesosok tubuh berjalan dari antara delapan leluhur itu adalah patriark klan perak klan perak sangat kuat mereka berasal dari ras kerajaan purba dan mereka dikenal sebagai raja yang tidak bermahkota dikatakan bahwa klan perak dikenal sebagai ras kerajaan terkuat di bawah ras kerajaan jadi pada saat ini ketika patriark mereka keluar ras manusia menahan napas dia terlalu kuat ini jelas merupakan sosok yang menggemparkan dunia ya kekuatan garis keturunan mereka dikatakan menakutkan apakah linsan mampu menahannya kini keempat senjata puncak dari kedua sisi saling berhadapan mereka tidak menggunakannya sebaliknya para orang suci ini bersiap untuk bertarung secara pribadi linsan memandang ke pihak lain dan mendengus klan perak baiklah biarkan aku melihat apakah gelarmu sebagai raja tak bermahkota sekuat yang dikatakan dalam legenda linsan melangkah keluar anda tidak akan melihatnya sendiri namun harga yang akan anda bayar adalah nyawa anda Patriar klan perak juga keluar tubuh Patriar ini memancarkan cahaya perak seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari perak dan dia memancarkan aura yang berat fisiknya kuat hingga tingkat yang tak tertandingi sejujurnya targetku bukan kamu itu anakmu dia memiliki tubuh sembilan yang ilahi dikabarkan bahwa tubuh sembilan yang ilahi memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan fisik yang kuat saya sangat ingin bertarung dengannya tapi jangan khawatir setelah membunuhmu dan putramu aku akan membiarkanmu dan putramu bersatu kembali di dunia bawah suara dingin Patriar klan perak terdengar saat berikutnya tanda muncul di bawah kakinya krone dao putih keperakan juga muncul di tubuhnya rantai ketertiban ilahi yang menakutkan dan menari-nari di udara ditemani tinjunya dia meninju ke depan sangat kuat tujuh orang suci ras manusia dari tanah suci dano giok telah terbang untuk membantu sia jiwyu leluhur iblis dan yang lainnya tetapi pada saat ini ketika mereka merasakan pukulan ini ekspresi mereka berubah dan mereka mundur dengan panik mereka tidak berani menghadapinya secara langsung mereka tidak punya pilihan sebelum pukulan itu tiba aura yang dibawa oleh hukum nomologis saja sudah menyebabkan tubuh mereka retak pukulan ini pasti bisa membunuh mereka secara instan di lapangan leluhur iblis sia jiwyu tuan alkohol dan yang lainnya juga bergerak dan terbang ke langit mereka menyaksikan pertempuran itu dengan diam-diam dan tidak terlalu gugup linsuan sedikit gugup meskipun dia tahu bahwa ayahnya sangat kuat pihak lain bahkan lebih menakutkan daripada klan perak apalagi sekarang yang menyerang adalah Patriar klan perak hatinya memang berkeringat 2879 merasakan kekuatan pukulan ini linsan juga mendengus dingin matanya berbinar aura yang bisa menekan lingkungan sekitar melonjak dari tubuhnya raungan nyaring mengguncang langit dan bumi linsan juga mengayunkan tinjunya tinjunya tidak memiliki cahaya yang cemerlang itu sederhana dan tanpa hiasan dia hanya mendorongnya ke depan ledakan dengan suara keras langit runtuh dan bumi retak tanda perak di langit retak tinju perak yang menakutkan itu hancur berkeping-keping darah putih keperakan menari-nari di langit menembus kehampaan nenek moyang lama klan bayi mundur dan mengerang dia terluka nenek moyang lama klan bayi sebenarnya terluka bagaimana ini mungkin orang suci primordial lainnya dan tujuh leluhur kuno lainnya semuanya tercengang mereka tidak berani mempercayainya sama sekali itu adalah klan bayi fisik mereka sangat kuat dan mereka dikenal sebagai raja tanpa mahkota bahkan dikabarkan bahwa mereka tidak lebih lemah dari ketiga keluarga kerajaan fisik yang menakutkan namun kini dia justru terluka oleh satu pukulan brengsek siapa sebenarnya pria di depan mereka ini mustahil raja-raja primordial dibawah berteriak dengan sedih nenek moyang lama klan bayi mundur dan menstabilkan tubuhnya tubuhnya sedikit gemetar dan dia sangat terkejut dia sebenarnya terluka dalam pertarungan dengan pihak lain manusia juga tercengang tujuh orang suci ibu suri dari barat keluarga ye dan yang lainnya semuanya terkejut mereka telah melihat dan mencatat kekuatan klan perak tapi bagaimana dengan sekarang lin zan melukainya dengan satu pukulan untuk sesaat pemandangan itu sangat sunyi bahkan lin suan pun terkejut ayah sangat kuat dia sebenarnya tidak lebih lemah dari tubuh dewa kesuksesanku yang fenomenal memang benar dia menyadari bahwa kekuatan yang ditunjukkan lin zan sekarang terlalu menantang surga ini jauh melampaui imajinasinya apa sebenarnya yang dialami ayahnya selama ini atau apakah ayahnya seorang yang sangat ahli lin suan tidak tahu tiba-tiba dia teringat pada liontin berbentuk pedang yang diberikan ayahnya sebelumnya itu juga sangat misterius mungkinkah ayahnya memiliki rahasia yang tak ada habisnya di depan lin zan menarik tinjunya suara dinginnya terdengar klan bayi kamu bukan tandinganku anda sedang mendekati kematian saya akan membunuh kamu leluhur perak sangat marah sebelumnya dia tidak terlalu memikirkan pihak lain jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan itu sehingga dia menderita kerugian saat ini dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuhnya dia ingin menggunakan darah pihak lain untuk menghapus penghinaannya seribu tangan perak dengan suara gemuruh hukum perak menari-nari di udara kali ini kekuatan yang dia gunakan jauh lebih kuat dari sebelumnya itu karena niat membunuhnya telah terangsang dia harus membunuh pihak lain di depannya rantai dewa perak terjalin satu sama lain hukum perak yang mengerikan menari-nari seolah dewa dan setan muncul di antara langit dan bumi kkk tubuh leluhur perak terus berkembang tak hanya itu lengan berwarna perak pun muncul di punggungnya sangat menakutkan setidaknya ada seribu orang seribu lengan perak menari-nari di udara seperti setan aura suci yang mengerikan memenuhi langit membunuh diiringi raungan yang sangat keras seribu tangan meledak pada saat yang sama membawa rantai hukum ilahi yang memenuhi langit menekan ke depan metode macam apa ini itu terlalu menakutkan para ahli di sisi manusia sangat ketakutan raja purba dari klan bayin tertawa sinis seribu tangan perak leluhur kita marah manusia tunggu saja kematianmu saya akan memberi tahu anda kekuatan kami ini adalah teknik pamungkas klan bayin dengan seribu tangan ia bisa membunuh leluhur primordial dari klan lainnya bisa dikatakan sangat kuat mereka tidak percaya pria parubaya di seberang sana bisa menghalanginya baiklah aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya linzan juga mengambil langkah maju cahaya muncul dari tubuhnya memuntahkan aura yang mendominasi pada saat ini dia sekuat penguasa kuno dia sangat kuat tinjutiran dari surga dengan sebuah pukulan dia menekan langit dan bumi dan menghancurkan semua hukum di dunia dia ingin menghancurkan seluruh dunia aura yang menakutkan tubuh para orang suci purba bergetar dan ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka mereka merasa aura ini saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka sial siapa sebenarnya pihak lain itu tyrant fish of the heavens adalah teknik tinju yang sangat menakutkan ia memiliki aura mendominasi yang tak tertandingi dan sangat sulit untuk dikembangkan orang ini sebenarnya bisa mengolahnya sedemikian rupa sial dia benar-benar ahli yang sangat kuat mereka sangat ketakutan benar saja setelah tyrant fish of the heavens dilepaskan ia memiliki aura mendominasi yang tak tertandingi dan menyebar ke segala arah ia terlibat dalam pertempuran besar dengan seribu tangan perak keduanya saling bertukar pukulan menyebabkan dunia runtuh mereka bertarung dari sini sampai ke alam luar dengan suara keras kekosongan di atas sembilan dan langit terbelah retakan besar itu bagaikan pedang dewa yang membelah dunia menjadi dua saat berikutnya darah perak berceceran dimana-mana seribu kulit perak meledak Patriar klan bayin juga jatuh dari alam luar dia sangat menderita dia meraung dengan marah dan tubuhnya berkumpul kembali namun sekali lagi itu hancur oleh pukulan linsan apa Patriar klan bayin sebenarnya telah dikalahkan bagaimana ini mungkin bukankah pihak lain terlalu kuat siapa sebenarnya pihak lainnya bagaimana ayah lin suan bisa begitu menakutkan mungkinkah pihak lain juga merupakan ahli misterius dari klan yang menakutkan mereka semua tercengang lin zan mendarat pakaiannya berkibar dan aura dominannya tetap ada saya sudah mengatakannya sebelumnya kamu bukan tandinganku mundur aku akan menyerang Patriar klan keluar sosoknya seperti raja iblis dan tubuhnya membawa aura yang menakutkan sepasang sayap emas di belakang punggungnya menutupi langit dia berasal dari klan raja wali surgawi ini adalah klan yang sangat ganas diantara klan kerajaan kuno klan raja wali surgawi konon klan ini pernah menantang ras naga bahkan berhasil membunuh seekor naga mereka bisa dikatakan sangat kuat diantara sepuluh ribu ras kuno mereka tidak lebih lemah dari klan bayin pada saat ini Patriar klan raja wali surgawi berjalan keluar aku akan melawanmu dia tahu bahwa lin zan sangat kuat tapi dia tidak takut klan raja wali surgawi sangatlah kuat mereka pasti bisa membunuh lin zan mata lin zan berbinar dingin ayo apa menurutmu aku takut padamu namun sebelum dia menyerang raja iblis rambut putih melayang keluar serahkan pertempuran ini padaku baik-baik saja maka melihat raja iblis rambut putih lin zan menganggup dan melangkah mundur dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya seekor raja wali surgawi belaka aku akan memberimu kesempatan untuk hidup berlututlah di kakiku dan jadilah buddhaku aku bisa mengampuni hidupmu raja iblis rambut putih bahkan lebih mendominasi dan sombong dia sama sekali tidak peduli dengan Patriar klan raja wali surgawi Anda sedang mendekati kematian Patriar klan raja wali surgawi sangat marah dia meraung dengan marah rambut hitamnya berkibar liar dan sayap emasnya menutupi langit mereka berubah menjadi dua bilah surgawi yang menebas dao besar Anda ingin menyerang saya Anda melebih-lebihkan diri sendiri rambut putih raja iblis berkibar dia seperti dewa iblis saat dia berjalan maju dia meninju aura setan melonjak dari tubuhnya tinjunya menjelma menjadi enam lubang hitam yang seolah ingin melahap segalanya keenam lubang hitam ini terlalu menakutkan itu berbeda dari pedang pemakan Lord alkohol itu seperti enam dunia mereka membawa aura yang sangat misterius saat mereka dengan cepat menyerang 2880 teknik tinju macam apa ini mengerikan sekali 10 ribu ras kuno dan nenek moyang kuno terkejut seolah-olah mereka akan dimusnahkan oleh enam dunia ekspresi nenek moyang rastian peng juga berubah dia tidak menyangka teknik tinju pihak lain begitu mendalam namun sudah terlambat baginya untuk mundur dia hanya bisa mengayunkan kedua sayap emasnya dengan gila-gilaan mengubahnya menjadi dua bilah surgawi yang membawa dao besar saat mereka turun dia ingin menghancurkan tinju pihak lain dengan satu serangan dengan ledakan langit runtuh dan bumi retak enam lubang hitam menyelimuti sayap emas di langit hukum bertabrakan dan dao besar terjalin membentuk pemandangan kehancuran bum 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 enam dunia hitam berputar dengan cepat membentuk kekuatan mengerikan yang merobek sayap emasnya darah mewarnai langit menjadi merah saat sayap emas terbelah menjadi dua biksu dari rastian peng terlempar dan mengeluarkan banyak darah wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan sial bagaimana mungkin bagaimana tidak mungkin mati sosok raja iblis rambut putih berkedip-kedip saat dia mengayunkan tinjunya lagi membawa enam dunia saat dia menyerang sial kecepatan ekstrim Tian Peng upil nenek moyang ras Tian Peng mengerut teknik tinju pihak lain terlalu kuat bahkan sayap emas yang sangat dia banggakan pun terpotong bahkan jika itu mengenainya kemungkinan besar itu akan menghancurkannya berkeping-keping terlebih lagi dia tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu setelah berhasil dalam satu serangan dia terus mengejarnya teknik gerakan Tian Peng sangat cepat bahkan para orang suci tidak dapat melihatnya dengan jelas mereka hanya bisa melihat cahaya buram namun raja iblis mencibir enam dunia hitam langsung meluas menyelimuti seluruh dunia tidak peduli seberapa cepatnya kamu bisakah kamu lolos dari reinkarnasiku membunuh enam dunia hitam terus berkembang membentuk enam langit yang menutupi seluruh dunia seolah-olah dunia roh sejati mereka terhubung dengan enam dunia yang sangat misterius pemandangan ini sangat menakutkan brengsek benar saja Nenek moyang Rastian Peng tidak bisa lepas dari enam dunia sama sekali pada saat berikutnya dia terkoyak oleh enam kekuatan misterius dan tubuhnya terkoyak ah Nenek moyang Rastian Peng berteriak dengan ganas saat tubuhnya terbentuk kembali di kejauhan namun dia segera hancur lagi dunia demi dunia turun menghajar leluhur Rastian Peng hingga ia berteriak berulang kali sial ini tidak mungkin orang bijak kuno ketakutan dan sepuluh ribu ras kuno berteriak raja abadi dari ras raja wali langit berlutut di tanah matanya berdarah mereka akan menjadi gila Nenek moyang mereka telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan dan bahkan akan dibunuh mereka tidak dapat mempercayainya manusia juga tercengang mereka terlalu kuat pakar manusia baru ini masing-masing lebih kuat dari raja iblis yang sebelumnya sebelumnya tyran firma menfis milik linsan telah mengejutkan mereka gigih dan mendominasi tapi sekarang mereka menyadari bahwa raja iblis rambut putih ini bahkan lebih menakutkan saat dia meninju seolah-olah dia telah menciptakan enam dunia nyata bahkan Nenek moyang Raja wali langit yang begitu kuat telah terbunuh beberapa kali jika bukan karena kelahiran kembali darah orang suci Patriar Tian Peng pasti sudah terbunuh sejak lama meski begitu mereka tetap ketakutan teknik tinju macam apa ini ini terlalu mengerikan Liv Daodenir dan pemimpin klan-klan Ye memandang dengan kaget orang suci dari klan Ye menjerit tinju reinkarnasi enam daos ini adalah teknik tinjuku yang tak tertandingi dari klan Ye bagaimana dia mengetahuinya apa enam jalan tinju reinkarnasi ini tinju reinkarnasi enam daos para pemimpin suci dan pemimpin sekte lainnya juga tercengang mereka tidak berani mempercayainya tinju reinkarnasi enam daos sangat menakutkan itu adalah teknik rahasia klan Ye yang tidak diturunkan kepada orang luar itu adalah kemampuan ilahi tertinggi Liv Daodenir telah mengembangkan teknik ini sebelumnya dan dapat menggunakannya melawan seseorang yang levelnya sama dengannya tidak banyak orang yang mampu menentangnya dan sekarang Raja Iblis Rambut Putih benar-benar tahu cara menggunakan tinju dewa klan Ye apa yang sedang terjadi sial apa hubungannya dengan klan Ye sebelumnya pihak lain bisa langsung menggunakan Celestial Emperor Cauldron sekarang dia bahkan menggunakan tinju reinkarnasi enam daos klan Ye dia tidak mungkin berasal dari klan Ye kan saat kata-kata ini keluar semua orang terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa mungkinkah ini memang benar adanya mereka melihat klan Ye pemimpin klan-klan Ye dan Daun Daodenir bingung orang suci dari klan Ye memang terkejut apakah itu benar-benar dia mungkinkah itu dia leluhur apa yang terjadi pemimpin klan-klan Ye bertanya dengan suara yang dalam meskipun dia adalah pemimpin klan dia baru berkuasa selama seribu tahun dia tidak tahu tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu orang suci ini berbeda dia jelas tahu lebih banyak Daun Daodenir bahkan lebih terkejut lagi melihat ekspresi leluhur mereka mungkinkah Raja Iblis Rambut Putih ini benar-benar berasal dari klan Ye astaga bagaimana seseorang dari klan Ye bisa menjadi iblis mungkin memang itu orangnya tapi itu tidak mungkin dikabarkan dia sudah terjatuh bagaimana dia bisa muncul lagi ekspresi orang suci klan Ye sangat serius hal ini membuat semua orang semakin penasaran apa identitas Raja Iblis Rambut Putih ini apa hubungannya dengan klan Ye namun hal ini sudah tidak penting lagi itu karena suara yang keras telah menarik perhatian semua orang di langit enam dunia reinkarnasi dihancurkan tanpa ampun membunuh leluhur Raja Wali Surgawi sebanyak enam kali leluhur Raja Wali Surgawi menjadi gila tombak emas keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah baru saat itulah dia melarikan diri tombak ini adalah senjata suci yang tak tertandingi pada saat ini leluhur Raja Wali Surgawi menggunakannya untuk membunuh jalan keluarnya setelah keluar tubuhnya gemetar wajahnya dipenuhi ketakutan keterkejutan kemarahan dan penghinaan tubuhnya hancur enam kali ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya dia merasa itu merupakan penghinaan besar namun dia tidak berani melakukan gerakan lain karena pihak lain terlalu menakutkan kenam lubang hitam itu seperti dunia nyata dia tidak bisa menghancurkannya sama sekali jika dia menyerang lagi dia takut dia akan semakin hancur dia bahkan mungkin dibunuh oleh pihak lain Raja Wali Surgawi apa tidak lebih dari hari ini dengan patuh jadilah tungganganku Raja Iblis sangat mendominasi dia melangkah seolah hendak menyerang lagi Anda sedang mendekati kematian leluhur Raja Wali Surgawi sangat marah meskipun pihak lain kuat pihak lain terus mengatakan bahwa dia ingin menjadikannya sebagai tunggangan terbang bagaimana dia bisa menanggungnya saat berikutnya dia melambaikan tombak emas di tangannya dan langsung menebasnya tombak emas ini sangat menakutkan benda itu ditinggalkan oleh seorang biksu dari klan Raja Wali Surgawi yang sangat menakutkan pada saat ini cahaya kemasan melesat ke awan membelah seluruh langit dentang namun itu dikirim terbang oleh tinju reinkarnasi enam jalan Raja Iblis rambut putih sialan semuanya serang bersama dan bunuh mereka leluhur Raja Wali Surgawi meraung dengan ganas dia bukan tandingan pihak lain dalam pertarungan satu lawan satu tapi mereka juga memiliki lebih banyak orang di pihak mereka seperti yang diharapkan pada saat berikutnya para orang suci dan leluhur kuno primordial lainnya mau tidak mau menyerang apa menurutmu aku takut padamu Raja Iblis mengeluarkan raungan panjang energi Iblis yang mengerikan menutupi sembilan langit membentuk tiga ribu bayangan Iblis di langit akulah Raja Iblis aku akan menertawakan dunia suara menakutkan terdengar tiga ribu bayangan Iblis menyertai tinju reinkarnasi enam jalur Raja Iblis dan menyerang bersama-sama jika kamu ingin bertarung aku akan menemanimu sampai akhir Linzhan juga mengambil langkah maju dan mengeksekusi Tyrant Fist of the Heavens di sisi lain Xia Jiuyu telah melakukan sublimasi hingga ekstrim aura di tubuhnya terasa dingin saat dia menyerang dua alam semesta Linzhan tidak menggunakan hukum apapun tetapi kekuatan tubuh dewa yang sukses lebih besar tidak ada bandingannya dia langsung memasuki pertempuran jarak dekat dan membunuh para orang suci purba menyapu ke segala arah pada akhirnya pedang panjang sabresen tidak ada bandingannya gadis elf itu membuat hukum yang memenuhi langit membantu manusia suci pulih dia mengendalikan dunia dan memberikan vitalitas yang kuat dalam sekejap perang suci meletus sangat menakutkan ayo pergi ke alam luar para orang suci purba meraung dengan marah rambut hitam Raja Iblis berkibar seekor naga hitam meraung di bawah kakinya membawanya langsung ke langit para ahli tingkat sein ini semuanya telah berjuang menuju alam luar pertempuran besar meletus langit dan bumi meletus dibawah para ahli dari sepuluh ribu ras kuno dan umat manusia gemetar mereka menatap ke langit langit berkedip-kedip dan retakan besar akan muncul dari waktu ke waktu jelas sekali bahwa pertempuran yang sangat mengerikan dan tragis telah meletus di alam luar terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!